Pemirsa sejumlah pedagang di pasar kendal Jawa Tengah mengeluh dan menduga adanya permainan yang dilakukan oleh Oknum Distributor Minyak Goreng Kemasan bersubsidi. Pasalnya, untuk bisa membeli minyak goreng di distributor, para pedagang kecil ini harus membeli satu dus sabun mandi terlebih dahulu. Muzarwah, pedagang di pasar tradisional ini mengaku stok minyak goreng di kiosknya sangat terbatas. Padahal, dia baru membeli minyak goreng seharga Rp21.000 per liter. Hanya saja, dalam pembelian ia harus mengeluarkan uang lebih karena harus membeli satu dus sabun mandi dengan syarat untuk bisa membeli minyak goreng yang dibawa distributor. Muzarwah mengaku apabila tidak ada syarat tambahan untuk membeli minyak goreng dari distributor, ia hanya perlu membayar Rp17.000 per liternya. Meski bisa dijual terpisah, namun sabun mandi tersebut jarang laku, sehingga modalnya tak bisa berputar. Pasalnya, enggak tahu kalau saya enggak ke sini, terus ke situ lah. Beli itu, 3 dus, atau untuk 1 dus. Kalau beli itu harus ada beli produk lain? Ya, sama. Sementara itu, pedagang makanan tradisional dikendal juga tak lepas dari dampak langkanya minyak goreng bersubsidi. Dengan mahalnya harga minyak, pedagang gorengan terpaksa mengurangi ukuran gorengannya yang berujung kepada menurunnya jumlah pembeli. Para pedagang berharap pemerintah dapat kembali menyalurkan minyak goreng tanpa batasan. Selama harga minyak tidak stabil, distributor minyak hanya datang sesekali dalam satu pekan. Tidak hanya itu, pembelian juga dibatasi dengan alasan diratakan kepada pedagang yang lain, sehingga stok minyak di tingkat pedagang sangat terbatas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, INews melaporkan. Terima kasih.